selamat menikmati yang sudah satu tahun pemakaian kira-kira reviewnya bagaimana tapi sebelum kita review jujur saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman semuanya yang sudah subscribe channel youtube sudah nonton, sudah like, sudah share, sudah komen mudah-mudahan selalu berlimpah nikmat di dunia dan telah bernikmat di akhirat bagi yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe channel youtube caranya subscribe cukup gampang tulisan subscribe ada di bawah video teman-teman untuk di klik dan jangan lupa loncengnya di klik juga, karena apa subscribe itu gratis oke teman-teman semuanya teman-teman semuanya ini adalah Yama Fashion saya tidak tahu ini neo, ini look apa-apa ya, karena waktu kita beli kita tidak memikirkan itu intinya kita beli pengen warna yang seperti ini seperti itu ya dan akhirnya inilah fashionnya seperti ini ini Yama Fashion ini sudah diganti Sepionnya ya pertama kali beli sebelum kita beli Yama Fashionnya kita sudah beli Sepionnya dulu sama sudah beli Bensiltnya dulu jadi ketika motor datang Sepion aslinya tidak tahu di mana kita langsung pasang Sepion kayak gini karena pah modelnya sudah classy banget kok Sepionnya dari Yama ha bentuknya kayak itu ya, kan tidak pas banget akhirnya kita beli seperti ini kemudian ketika kita bahas untuk pertama kalinya kita bahas kekurangan dari Yama Fashion ini dulu teman-teman ya kekurangan dari Yama Fashion itu yang pertama yang pertama itu dari Sok Depan ini dari Sok Depan teman-teman Sok Depan ini keras bahkan saya pernah nge-review juga kekerasan Sok Backer depan itu seperti apa bagi saya itu keras segeredek sekali jika dibandingkan dengan motor kompetitor lainnya itu memang keras ya kemudian yang berikutnya adalah Sok Belakang ya Mas Aldi lagi jadi kameramen ya betul biasa kan Mas Aldi yang pintar ini ya, ini Sok Belakang pun keras juga teman-teman tapi Alhamdulillah selama pemakaian satu tahun dan motor ini jarang dicuci ini aman tidak bocor ya Alhamdulillah kemudian ini teman-teman dekat Sok ini ya ini kegeresek motor Honda Scoopy kayaknya catnya kok gampang ngeletek ya untuk Fazio ya nih beda dengan motor-motor Yamaha lainnya ini yang pertama ini terus ini nih ini sih gak ngeletek ya ini cuma ada goresan terus yang paling lucu yang ini nih teman-teman yang ini ini kesenggol waktu baru pertama beli kesenggol kaki ya senggol sepatu boot itu ya yang ada safety-nya ya langsung pocel ya gak tau ini ya ini lagi nih gak tau memang cuma saya yang gak hati-hati atau memang kayak gitu ya kemudian berikutnya lagi standar 2 teman-teman ini standar 2 ini standar 2 ini tuh kalau kita lagi nuntur motor tulang kering kita set berik banget saya udah beberapa kali kemudian orang yang bonceng kalau pakai rok paket sangat panjang pasti masuk ke sini itu kekurangannya tetapi kalau di grup itu teman-teman pada sudah ganti pakai apa ya standar apa ya maka apa itu katanya sama tuh ya itu standarnya panjang banget beneran ini bisa banget kemudian ini teman-teman ini disini ya mana ya ini disini itu ada namanya CCU teman-teman tapi sudah saya lepas ya karena apa ketika CCU-nya masih dipasang disini itu aki itu tegangan aki yang ada di indikator di speedometer itu selalu berkurang gak sampai 13 acan selalu dikisaran 12 acan ini yang saya masukin ini teman-teman ini mas tegangan ini nih ini baterai ya ini kan 12,5 ya sebelum itu dilepas ini kan mesin mesin nyala ya ini langsung naik 13,8 14 acan-teman 13,8 acan-teman 14 acan-teman pas CCU itu belum dilepas itu pas mesin nyala itu paling 12-12 acan-teman lebih dikit setelah CCU dilepas ini aman saya lepas itu alat ini yang ada disini itu karena ada di group juga ini ya alatnya disini dilepas ini sudah tak lepas fungsinya alat ini sebenarnya bagus banget ya canggih banget tapi enggak tahu karena saya kan bukan orang canggih ya jadi ya seperti ini enggak cocok canggih ya kalau saya kemudian beritiknya oh my god jatuh berikutnya nih ya ini adalah ini teman-teman ini karet kolong karet kolong ini oriannya kayak gini ya saya sudah ganti karet kolong itu ini mas ini ini dari sini ini ya dari sebelah sini atas kenal nah karet kolong karet kolong ini waktu itu yang aslinya itu gantung banget jadi enggak nutup sampai sini jadi ini yang gantung jadi lumpurnya itu muncat ke sini semua ke injoktor semua jadi sini lumpur tapi setelah diganti itu ya mending ya sudah enggak muncat ke sana nah ini harganya itu kalau enggak salah berapa ya 20-an ribu kalau enggak salah ya dan masangnya itu susah kalau saya pribadi masangnya susah karena saya bukan bengkel saya pemakai saya masang sendiri masangnya susah kemudian motor ini karena saya kan adanya bitcarbo bitcarbo tahun 2012 jika dibandingkan dengan ini 125 cc lawan 1 cc untuk nanjak kuatan bitcarbo enakan bitcarbo karena saya pakai nanjak ini sama-sama standaran ya ini pakai nanjak boncengan ini ngebar karena di tempat saya kan gunungnya itu ngepok bahkan ada 1 detik kuat jalan yang boncen harus turun kemudian jika dibandingkan dengan scoopy 2000 apa ya 2016 kalau enggak salah yang 100 cc pun masih menurut saya masih lebih baikkan scoopy untuk urusan powernya sih ini mohon maaf saya cerita bajunya saja ya kemudian ini kenal pot ketika pertama kali beli kita enggak ngecek ya tapi ketika pas di starter kalau pagi hari ini bukan pagi hari enggak sudah pernah dipakai ya itu kenal potnya itu keluar asetnya nah ini kan karena sudah di starter ya jadi enggak keluar asetnya biasanya kalau pertama kali dinyalakan mesinnya itu ngebull ini ngebull sedikit tapi enggak apa-apa sih untuk selama 1 tahun pemakaian oli berkurangnya wajar kok menurut saya ya jadi pakai kekurangannya kekurangan berikutnya enggak ada kickstarternya teman-teman kalau scoopy atau bit yang kami milik itu ada kickstarternya disini ketika keydrop masih bisa pakai kickstarter ini kalau keydrop ya wish game over mau didorong enggak bisa karena apa karena motornya metek ya ini kekurangannya berikutnya saya itu enggak suka smart key ini ya saya enggak suka smart key jadi ini termasuk bagi saya ini termasuk kekurangan walaupun ini canggih ya tapi ini termasuk kekurangan dan di smart key ini di remote-nya itu ada baterainya di dalamnya ya disini itu ada baterainya loh teman-teman disini alhamdulillahnya ini satu tahun satu tahun lebih sebulan enggak mati saya sudah siapkan cadangan baterainya saya teruslah enggak cocok smart key karena apa ya saya orangnya jadul jadi enggak enggak upload sama teknologi teman-teman ini berikutnya CVT ini mas CVT kita nyalakan lagi coba CVT ini kalau dibawa itu super gerdek teman-teman dari dulu sampai sekarang CVT ini itu gerdek banget katanya teman-teman di grup sih itu kalau enggak mau gerdek CVT-nya mangkokannya dilubangin tapi saya biarkan saja karena ini motornya dipakai hariannya jarak pendek jadi enggak apa-apa CVT-nya gerdek terus berikutnya kekurangan yang terakhir kalau menurut saya yang tercatat sama saya selama satu tahun pemakaian ini kalau di belokan kanan ini enggak bisa di kunci stang teman-teman enggak bisa di kunci stang kalau di belokan kanan kalau rival rivalnya itu kunci stang kayak gini di belok kanan bisa di kunci stang padahal penting juga kan belok kanan bisa di kunci stang gitu kan oh iya untuk Fazio yang keluaran kalau sekarang katanya ada yang kunci manual teman-teman juga pakai smart hay lagi oke kemudian kelebihannya kelebihannya ini adalah yang terutama imut lucu bagus warnanya ngejeringnya enggak mas belakangnya lampunya beda dari yang lain jadi imut lucu pokoknya lucu lah ring rodanya pun cakep ya ring rodanya kecil jadi nambah imut bahannya juga bagus dan lock enggak licin ini ya mahal luar biasa kemudian warna tadi sudah ya warna cakep pinco-pinco dibawah standaran aslinya sudah enak tadi cuma minus sekiannya aja sudah kita langsung ganti kemudian indikator 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 untuk sekelas klesi itu menurut saya sangat lengkap ada baterai ada full meter bensin ada speedometer ini kemudian kita pencet lagi ada odometer jarak yang sudah ditempuk motor motor ini selama satu tahun kemudian ada trip meter ya satu bulan ini baru 676 kilo saya pakai kemudian ada jam juga aslinya disini ada tanda-tanda lainnya sih ya cuma kan enggak ini dan ini menurut saya mantep banget dan ini suka-suka canggih juga ini ada cut off jadi kalau di lampu merah motornya bisa berhenti sendiri nanti digas jalan lagi kemudian ini juga dah hazard ya lampu sennya nyala semuanya motor kayak gini dah hazardnya kan luar biasa hazard ya ini starter ini jauh dekat ini sen kanan kiri ini klakson ini juga sudah ada ini ya pengeremannya ya ini ya tuasnya kemudian motor ini jognya lebar banget buat saya yang badannya badan saya kan kurus banget ya jadi saya perlu jognya extra lebar ini nyaman banget jognya lebar banget empuk lagi kemudian buat selap-selip di perkotaan ini enak banget lincak lampunya ya kemudian lampu lampu belakang bagus banget bagus banget ya ini masih standarnya cuma saya smoke ini lampu sennya saya smoke bagus banget kan gak ada motor pabrikannya modelnya kayak gini lucu lah pokoknya untuk lampu depan modelnya kalau di grup itu pada komen lampunya kurang terang kurang terang emang mau terang seperti lampu kereta itu bagaimana menurut saya kalau menurut saya ini sudah terang banget kok lampu depannya sennya kayak belakang ini sudah saya smoke ya kemudian berikutnya lagi kelebihannya motor anteng motornya anteng nyaman enak gak ada perusakan apa-apa apa-apapun percaya motor ini tidak pernah saya service dari pertama kali beli belum pernah terbawa ke bengkel manapun ganti oli yang dapat gratisan waktu itu saya gak pakai saya beli oli sendiri saya ganti sendiri kontennya ada kan ya teman-teman pasti sudah ada yang nonton jadi apa ya motor ini 1 tahun 1 bulan pemakaian sama sekali gak ada kendala mesin dan sebagainya gerde-gerde itu kan bawaan wajar nebul tadi bawaan ketika pertama kali itu gak saya benarkan dan masih aman terkait dengan oli kelebihannya tadi kunci sudah smart key udah mantap baterai juga 1 tahun belum pernah ganti deck super lebar decknya sini itu super lebar jika dibandingkan dengan beat yang tadi saya miliki dan scoopy ini paling lebar decknya juga gak licin karena ada gergi-gerginya karena ada gigi-giginya disini duri-durinya kemudian ini itu cocok untuk poster poster orang Indonesia poster ibu-ibu kakinya bisa nampak walaupun mungkin kalau yang tingginya kurang itu jinjir kemudian laci kanan-kiri laci kanan laci kiri gantungan gantungannya ada dua satu sini satu disini itu sangat bermanfaat dan luar biasa banget yang mahal untuk mengaku model ini disini juga ada alat chest hp-nya walaupun saya tidak pernah memakai alat chest itu karena saya sayang hp-nya kemudian bagasi bagasi lebar banget bisa kayak ini kayak susuk susuk apa ya susuk klinci ya gede banget kemudian nih ini yang gak dipikirkan sama pemberikan lain ini tempat ngisi bensin kalau kita ngisi bensinnya over ya modal itu langsung kesini gak langsung ke bodi tapi kebuangan buangannya gak nyenggul bodi jadi bagus banget ini ya mahal kemudian oli mesin oli gardan tersedia banyak di bengkel oli mesin oli gardan banyak tersedia di bengkel dan harganya sangat murah itu termasuk keuntungan juga nah itu adalah keuntungan yang apa namanya saya proleh keuntungan dan apa namanya kelebihan dan kekurangan motor ini jelas jauh banyak kelebihannya saya mencantum kekurangannya bukan berarti ingin mehujat bukan tapi ini yang saya dapatkan ketika saya membeli motor ini tahun lalu harga berapa ya saya beli waktu itu ya berapa ya mas 23 kalau gak salah 23 mohon maaf kalau salah kalau saya karena saya lupa waktu itu kita kebetulan ada rejeki jadi kita bisa beli langsung ya sekitar segitu harganya dan dapat potongan pula terima kasih bagi Yamaha dapat potongan pula dapat cashback dan paling itu sih review jujur pemakaian satu tahun Mitsubishi eh Mitsubishi apa apa di pemakaian satu tahun apa ini motor apa Fazio ya review pemakaian satu tahun ya Fazio keuntungannya jauh lebih banyak ini motor enak banget dan classy banget lah karena menurut saya terima kasih untuk Yamaha sudah menciptakan motor yang classy sangat irit dan berbeda daripada yang lainnya sukses selalu untuk Yamaha Indonesia dan terima kasih sudah menyertikan channel youtube abadi jangan lupa di subscribe di like di tonton jangan di skip skip ya terima kasih di hari tersebut ini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih